Dalam melaksanakan sidang isbat Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu metode hisap atau dengan cara perhitungan, dan metode kedua yaitu metode rukyat atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Untuk kita pahami bersama bahwa dua metode ini, baik metode hisap maupun rukyat, bukan dua metode yang diperhadapkan atau dipertentangkan. Kedua metode ini adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain, karena keduanya sama pentingnya. Karena itu seorang perhitungan tentu harus menguasai hisap, karena tanpa hisap dia tidak bisa merukyat dengan baik, Begitu juga hisap sebagai sebuah hal yang sifatnya informatif tentang posisi ketinggian hilal harus dirukyat. Pemerintah sudah sejak dulu melalui Kementerian Agama selalu menggunakan kedua metode ini, karena kedua metode ini penting dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Informasi hitungan hisap telah diinformasikan dengan laporan sejumlah Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang pada 101 titik rukyat di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Dari 101 titik ini yang melaporkan tidak melihat hilal, sebagaimana dari 201 titik ini kesemuanya melaporkan tidak melihat hilal, sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. Oleh karena itu, Saudara-saudara sekalian dengan dual tersebut di atas, yaitu berdasarkan hisap posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk, akan tetapi belum memenuhi kriteria Mabim sebaru, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat, serta laporan Rukyatul Hilal, secara mufakat bahwa 1 Ramadan tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari akad 3 April 2022 Masai. Ini sidang isbat, hasil sidang isbat yang baru saja kita selesaikan dan kita sepakati bersama, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini, seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa secara bersama, mudah-mudahan ini adalah simbol sekaligus cerminan kebersamaan umat Islam Indonesia, dan kebersamaan ini mudah-mudahan menjadi wujud kebersamaan kita semua sebagai sesama anak bangsa untuk menatap masa depan Indonesia dan bangsa ini menjadi jauh lebih baik. Serius? Diaduk kayaknya ya? Saya tidak menguasai sejati lagi atau kalau itu cukup berada untuk menatap... ...pada yang harus diadukkan dan berada diadukkan. Saya tidak menguasai jatuh, saya tidak menggunakan kondisi untuk mencari batu saja. Saya tidak menguasai jatuh masa depan Korea. Saya tidak menguasai pasangan ini adalah jatuh masa depan Indonesia, dan saya tidak menguasai jatuh untuk menerima kasih. Ini adalah kondisi untuk menjualabungan kebersamaan. Terima kasih telah menonton!